Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemuan saya Bini Ramdhani Di channel Bini Info Dan kali ini kita kembali ngobrol-ngobrol ya Di segmen Bini Ramdhani Talk Nomor 2 Nomor 2 ya Sekarang saya mau ngomongin soal Kategorisasi Atau Apa ya, klasifikasi penulis Buku berdasarkan jenisnya Jenis bukunya Kenapa kita harus tahu ini Ya karena Biar nggak tersesat aja Atau jangan salah arah gitu ya Karena biar bagaimanapun Ketika kita ingin terjun ke satu bidang Kita harus tahu Petanya seperti apa ya Ini klasifikasinya seperti apa Terus nanti kita akan milih yang mana Dari awal itu akan lebih baik Oke Untuk selengkapnya Akan saya paparkan Tapi jangan lupa untuk Subscribe channel ini ya Dan support selalu Channel Bini Info ini Biar berkembang Jangan lupa untuk Like, Comment Dan juga jangan skip iklan Oke Nah guys Saya ingin cerita nih Kalau kita jalan-jalan Ke toko buku Nah Saya-saya nih Ke toko buku Itu banyak tuh ya Jenis-jenis Atau nama-nama raknya ya Ada politik Ada ekonomi Tekonomi itu ada manajemen Ada akuntasi Dan lain-lain Nah biar Lebih jelas gitu ya Biar nanti kalian Kalau ke toko buku Terus kalau Saya mau nulisnya Tentang ini Terus Bagaimana jenis tulisannya Kita harus tahu Pembagian Atau penggolongan Atau klasifikasi Buku yang ada ya Terutama di Indonesia Nanti kita bahas juga Soal genre Dan lain-lain Nah yang pertama Sebenarnya secara umum Secara umum tuh Dua pilihan gitu ya Ada dua jenis buku Yang bisa kita pilih Kalau kita mau jadi penulis buku ya Yang satu Kita mau nulis buku fiksi Atau kita mau nulis buku non-fiksi Nah itu dulu aja Karena dua-duanya ini yang Sebenarnya sangat kontras ya Kalau fiksi ini Cara paling gampang itu adalah Dia berisi Dominan khayalan Terus kalau yang Non-fiksi Udah pasti ini Isinya Ada Bukan hayalan Ada data Ada riset Ada macem-macem lah Tapi bukan berarti Buku fiksi Gak ada data Atau riset ya Tetap harus ada Ada data dan riset Tapi buku fiksi ini Misalnya Narasinya tuh Campur dengan khayalan Gak murni Faktual ya Gak murni fakta Sesuai fakta Nah Sekarang kita bahas Non-fiksi dulu ya Non-fiksi itu Bukunya juga Dibagi lagi ya Buku yang Pengetahuan populer Buku teks Atau biasa kita sebut juga Buku pelajaran Buku sekolah Buku akademi Ya ini buku teks lah ya Yang berhubungan dengan Kurikulum Atau kegiatan Belajar mengajar Di sekolah Atau di kampus Lalu non-fiksi yang lain Adalah pengetahuan Populer Biasanya disajikan Dalam pengetahuan populer Nah Disini tuh Ada bidang-bidangnya lagi Bidangnya apa aja tuh Ada Ideologi Atau keagamaan Ada buku politik Ya Kalau kalian Mau lihat-lihat Kita ketahu nih Biasanya Kalau dulu-dulu Kalau mau pemilu Akan banyak nih Buku-buku politik ya Biasanya Apa ya Biografi mungkin ya Terus Tentang Apa lagi Kejadian-kejadian Yang pernah terjadi Sejarah politik Atau apalah Pokoknya yang berhubungan Dalam politik Terus ada Ekonomi ya Ekonomi tuh Macem-macem lah Ada jemen Apa Pokoknya Ekonomi nanti Di bawahnya tuh Ada macem-macem lagi Jemen Bisnis Ekonomi Keuangan Rumah tangga Segala macam Itu ada di Kategori besarnya Ada di ekonomi Terus ada Sosial ya Buku-buku Tentang sosial Terus buku budaya Ada buku seni Terus ada lagi Buku pertahanan keamanan Dan lain-lainnya ya Semua disajikan Biasanya dalam bentuk Bahasa atau sajian yang populer Ada beberapa buku Yang saya temukan Awal mulanya Dari Tesis atau disertasi Atau skripsi Kemudian Diubah suai Dengan bahasa yang Lebih ringan Lebih Mudah dicernal ya Bukan bahasa akademis Jadi sebuah buku Itu bisa aja ya Tadinya tulisan akademis Mungkin diubah Sebab mungkin nih Penulisnya Kalau dijadikan buku akademis Kurang apa ya Kurang Merasa dirinya Ah kayaknya lebih Jadikan buku populer Itu bisa aja Kemudian lagi Kita beralih ke Buku Teks ya Buku teks ini sebenarnya Bisa kita Terjuni ya Kita terkuni Karena Ternyata kalau saya lihat Royalty lumayan besar ya Buku teks itu Dan kalau terlibat Dalam proyek-proyek Pemerintahan Kalau kalian udah punya Pengalaman buku teks Terus sering ada tuh Dicari penulis Penyusun Buku teks SD SMP Sampai SMA Nah itu Perubahan besar ya Cuartanya tuh lumayan Kalau kalian bisa Ya kalian cari aja Di website Kementerian Atau di Badan Bahasa Atau di Pusat Perbukuan Ada di pusat Kurkulum ya Post-Pus-Kurbook Nah itu Kalian cari Informasinya Kalian bisa gabung Karena mereka tuh Sering banget ya Bikin buku-buku Karena bayangin aja ya Ada berapa mata pelajaran Di SD Ada berapa Terus SD itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Nah Kalau satu kali Sekian mata pelajaran Wah udah berapa buku Yang bisa dibuat ya Terus Apalagi ya Buku Akademik ini juga Lumayan sering Anggota ganti Kalau di Indonesia Ya jadi Kurkulumnya ganti Biasanya bukunya dibuat lagi Yang baru Sekarang kurkulum Merdeka Dibikin lah Buku-buku yang menunjang Untuk kurkulum Merdeka Jadi kalau kalian yang mau Fokus Jadi penulis buku Teks ya Buku sekolah Atau buku akademi Itu mantap ya Tapi beberapa buku Saya lihat sih Kampus juga Memakai buku populer ya Atau bahkan novel Kayak misalnya Anak-anak filsafat tuh Suka baca Atau diwajibkan Baca buku Dunia Sofi Padahal itu Masuknya fiksi ya Fiksi Campur pengetahuan Kalian bacanya Bukunya Justin Gardner Itu sangat-sangat Unik gitu ya Buku novel Tapi Fiksi Tapi berisi Filsafat Ya Itu bisa dipakai juga Buat para akademisi Nah Yang saya Tahu juga dulu Waktu saya kuliah itu Buku pengantar ilmu komunikasinya Atau buku Psikologi komunikasinya Pajalaluddin Rahmat Almarhum Itu Itu sebenarnya buku akademik Tapi Untuk dibaca sebagai Buku populer juga Enak Enak kan gitu dibacanya Banyak lah Buku-buku yang Sebenarnya Saring beririsan Jadi Tapi tetap Biasanya harus dipastikan Untuk Di display di Toko buku itu Di sebelah mana Gitu ya Bagiannya Nah Kalau kalian tertarik Di buku-buku Non fiksi ini Sebenarnya Syaratnya gampang ya Kalian harus Ya Fokus aja Di satu bidang dulu Yang kalian sesuai Atau kalian sesuai Dengan Akademik kalian Pengalaman kalian Misalnya kalian senang musik Nyulis buku musik Tapi juga harus Perhatikan Apa perlu sekarang Buku musik Buku musik yang seperti apa Oh musik tradisional Perlu ada bukunya Misalnya kayak gitu ya Oke Sekarang kita beralih ke Segment Atau Bagian yang kedua ya Penggolongan yang kedua Ya ini Buku fiksi Nah Buku fiksi ini Termasuk Yang penulisnya banyak Peminatnya Sebenarnya non fiksi Juga banyak ya Cuman karena Dia jarang viral Atau jarang Apa ya Nggak diangkat Jadi film Gitu Ketuali buku fiksinya Buku biografi Atau autobiografi Itu bisa dijadikan film ya Tapi Kalau buku Fiksi ini Fiksi novel Kayak gitu kan Sering diangkat film Jadi buku tuh sering booming Dan penulisnya juga Sering terkenal gitu ya Itu sebabnya Banyak banget yang Pengen Jadi penulis fiksi Karena dianggap juga mudah Nggak perlu riset Nggak perlu Padahal enggak ya Sama Nulis fiksi pun Sama susahnya Seperti buku non fiksi Perlu riset Kalau misalnya dia Kita ngambil setting di Bandung Harus tahu dulu Cuhunya disana berapa Peta wilayahnya Seperti apa Seperti itu Harus riset tetap Nah si buku fiksi ini Penggolongannya Berdasarkan Kalau di Indonesia Biasanya Berdasarkan usia Usianya diambil dari Rentang sekolah ya Misalnya balita Itu paut TK Kemudian SD Itu Walaupun ini bukan Buku pelajaran Tapi dipakai seperti itu ya SD itu dibagi dua Biasanya SD Awal sampai 7 sampai 9 Lalu 10 sampai 12 Itu buku-bukunya Biasanya buku fiksinya Kayak komik Atau novel Atau novel Itu dibagi seperti itu ya Kalau di toddler Atau balita itu Biasanya bukunya Cerita bergambar Lalu SMA Kuliah Ada buku Cerita remaja Dan kuliah Sampai ke rumah tangga Itu Biasanya buku dewasa Nah di balik itu Ada genre Ada detektif Kriminal Apa Segala macam misteri horor Nah gimana Sekarang udah cukup puas Udah cukup paham Betapa luasnya Pekerjaan untuk penulis Oke sampai disini Aja dulu Penjelasan saya Silahkan komen ya Jangan lupa follow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton